Bagaimana kalau tiri-tiri itu bukan mahrum, contoh kita punya saudara tiri, itu bukan mahrumnya kita, itu bawaan, contoh kayak gini, ini yang sering terjadi, ini anak ya, ntar orang tuanya, contoh ada si A, seorang laki-laki, istrinya meninggal, dari istrinya meninggal ini dia punya satu A, anak, ada si B, si perempuan, suaminya meninggal, dari suaminya punya satu A, anak, tiba-tiba menikah, si istri bawa satu anak, si laki-laki bawa satu anak, ini namanya anak tiri, bagaimana anak tiri dengan orang tuanya jadi mahrum, kalau sama orang tuanya jadi mahrum, si bapak bawa anak satu kepada ibunya jadi mahrum, lewat pernikahan, termasuk lewat pernikahan, tapi anak dengan anak bawaan tiri ini, ini tidak mahrum, sehingga bagaimana jalan tengahnya kawinin aja sekalian, jadi kawinnya bareng banget, bareng banget, memang hemat biar, biar tidak sub, sub, ini sub hati nih, artinya membingungkan, bukan mahrum, tinggal bareng, was-was, sehingga ini terjadi, saya ada, adalah saya punya teman, dia ini ustadz, dari jauh, saya tidak sebut dengan temannya, jauh, dan dia harus membawa seorang perempuan, yang mau pesan, pesannya orang tuanya tidak bisa berangkat, saya tidak tahu apa faktor biaya atau apa, sehingga akhirnya ini ustadz berangkat, dengan satu perempuan, ini ustadz kebetulan ngajar di pesanan tersebut, cuma, kalau berangkat saja, takut ada fitna, akhirnya dini, dinikahkan, namanya nikah untuk kemaslahatan, lewat nikah, biar jadi mahrum, tidak ada fit, kalau ditanya, ini siapa kamu, ini istri saya, ini buktinya, sehingga tidak ada fit, fitna berangkat, akhirnya setelah ini perempuan mondok, akhirnya lama-kelamaan, mondok disana, akhirnya seneng ini ustadz, akhirnya nikah kemaslahatan, berlanjut, sampai nikah, sampai punya anak, ini perempuan, punya seorang ibu, yang ayahnya sudah meninggal di dunia, ini ustadz, punya seorang ayah, yang ibunya sudah meninggal di dunia, apa yang terjadi, akhirnya orang tua, dengan orang tua, menikah, siapa itu, besan, besan dengan besani, nikah, nah seperti itu gambarannya, jadi kalau, anak tiri, dengan orang tuanya, yang menikah, maka itu mahrum, tapi anak bawaan tiri, sama anak tiri yang dibawa, itu tidak mahrum, jalan tengahnya, nikahin, biar eh, enak, tidak ku, ruwet, nama, jadi sepupu jangan salaman, apalagi tetangga, jangan, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati